Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Borimplow Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda Mengenai asal usul Gunung Bismo Gunung Bismo atau Gunung Bisma Yang ada di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Bagaimana kisah legenda asal usul Gunung Bismo Dan juga mengenai mitos serta misteri Yang melingkupi Gunung Bismo Silahkan disimak kisahnya berikut ini Banyak versi terkait dengan asal usul Gunung Bismo atau Gunung Bisma ini Terutama mengenai awal mula kenapa diberi nama Bisma atau Bismo Ada versi yang mengatakan bahwa nama gunung ini diambil dari nama tokoh dalam kisah Mahabrata Dan juga dunia pewayangan Jawa Bisma yang merupakan anak Prabu Santanu Raja Astina dengan Dewi Gangga alias Dewi Jahnawi dalam versi Jawa Waktu kecil ia bernama Raden Dewa Brata Yang berarti keturunan Barata yang luhur Ia juga mempunyai nama lain yaitu Gangga Data Bisma adalah salah satu tokoh wayang yang tidak menikah yang disebut dengan istilah Brahmakarin Berkediaman di pertapaan Talkanda Bisma atau Bismo dalam tokoh pewayangan digambarkan seorang yang sakti Dimana sebenarnya ia berhak atas tahtah Astinapura Akan tetapi karena keinginan yang luhur darinya demi menghindari perpecahan dalam negeri Astina Maka ia rela tidak menjadi raja Bisma atau Bismo ini merupakan kakek bagi para Pandawa dan juga Kurawa Sangat memungkinkan bahwa nama Gunung Bismo atau Gunung Bisma ini Juga diambil dari Dewa Brata Bismo tersebut Mengingat banyak gunung di Pulau Jawa Yang legendanya selalu terkait dengan kisah pewayangan Ataupun kisah dalam legenda atau cerita Mahabrata Hal ini diperkuat dengan nama puncak Gunung Bismo sendiri Yang bernama Puncak Hastinapura Hastinapura atau Astina sendiri merupakan nama kerajaan yang diwarisi oleh Bismo dari ayahnya yakni Prabu Santanu Dan kemudian kerajaan Astina atau Hastinapura ini Menjadi kerajaan yang diperbutkan oleh Pandawa dan juga Kurawa Di samping itu ada juga versi lainnya mengenai asal-usul nama Gunung Bismo Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang Di balik nama Gunung Bismo Ternyata Bismo merupakan nama dari seorang juru kunci dari gunung tersebut Di puncak Gunung Bismo Terdapat sebuah kuburan atau makam Yang terletak berdekatan dengan sebuah batu besar Yang konon katanya Merupakan makamnya dari Mbah Bismo Yang merupakan juru kunci atau kuncen dari Gunung Bismo di masa lalu Mengetahui mulai kapan keberadaan makam Mbah Bismo tersebut Masyarakat setempat tidak mengetahui dengan pasti Karena misteri keberadaan makam tersebut Sudah diwariskan secara turun-temurun Yang jelas Paktanya Gunung Bismo atau Gunung Bisma Adalah sebuah gunung Yang berada di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Gunung Bisma atau Bismo ini Masih berada di pegunungan komplek Gunung Api Dieng Secara administrasi Gunung Bismo terletak di Kabupaten Wonosobo Tepatnya di perbatasan desa Campursari dengan desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Gunung Bismo memiliki ketinggian 2365 meter di atas permukaan air laut Gunung Bismo merupakan bekas gunung api Dengan kawah tua yang terpotong membuka ke arah Tenggara Lembah yang dulunya merupakan pusat Kubah Lapa Kini menjadi desa Sikunang yang ada di jalur alternatif menuju dataran tinggi Dieng Beberapa jalur pendakian Gunung Bismo bisa ditempuh melalui dusun Pulau Sari Atau Base Camp Pendakian Gunung Bismo Pia Pulau Sari Bisa juga lewat desa Campursari, Kejajar, dan juga Wonosobo Serta dapat juga melalui jalur pendakian di desa Selukatan Kecamatan Mojo Tengah Desa Deroduur, Kecamatan Mojo Tengah Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar Maupun Pia Dusun Depok, Kerinjing, Kecamatan Watumalang Di puncak Gunung Bismo, yaitu puncak Hastinapura Akan disuguhkan pemandangan Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Perau Gunung-gunung yang gagah serta telaga menjerah di bawahnya Suasana saat sunrise begitu indah Apalagi awan-awan berkumpul seakan berada di atas awan Di puncak gunung atau puncak Hastinapura ini Kita bisa berkemah menikmati indahnya panorama Namun saat cuaca tidak dalam kondisi baik Seperti berangin, maka para pendaki dilarang ke sini Sebab bentuk puncak Gunung Bismo Yang berupa tanah sempit pada punggung gunung Dan di kanan serta kiri adalah jurang yang curam Membuatnya sangat berbahaya Dari beberapa jalur pendakian menuju puncak Bismo Ada satu jalur pendakian yang dilarang Ya, tentunya setiap jalur pendakian di setiap gunung Mempunyai aturannya masing-masing Misalnya, larangan dalam pendakian Gunung Bismo Piasi Kunang Hal tersebut karena adanya kepercayaan khusus oleh masyarakat sekitar Meski cukup mudah didaki dan memiliki pemandangan indah Pendaki tetap harus mematuhi peraturan di Gunung Bismo jalur Sikunang Termasuk tidak melakukan larangan Tidak hanya itu saja Di Gunung Bismo juga dilarang membuang sampah sembarangan Merusak alam Hingga melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain hingga diri sendiri Khususnya di Gunung Bismo ini Juga, ada larangan yang cukup unik terkait dengan mitos Gunung Bismo ini Ada larangan saat mendaki Gunung Bismo Dan jarang ada di gunung-gunung lainnya Yaitu larangan yang cukup unik Di antaranya, dilarang membawa boneka Dilarang membawa kotak musik Tisu basah, senjata tajam lebih dari 2 cm Dan larangan lainnya Selain itu Gunung Bismo sendiri ternyata memiliki sebuah pantangan Yang tidak boleh dilakukan oleh setiap pendaki Pantangan ini dikenal dengan misteri warna kuning Gunung Bismo dipercaya memiliki kedekatan dengan sebuah kerajaan gaib Dimana adat dan tradisi masyarakat kerajaan gaib tersebut adalah memakai warna kuning Sehingga bagi setiap pendaki Tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk memakai atribut yang berwarna kuning Baik itu pakaian maupun perlengkapan seperti tenda Karena konon katanya Jika memakai warna kuning Maka akan dianggap sebangsa dengan para jin di kerajaan gaib tersebut Yang jelas Larangan tersebut tentunya sudah menjadi kepercayaan Dan juga kebiasaan masyarakat setempat di sekitar Gunung Bismo Maka bagi anda yang ingin datang ke kawasan ini Haruslah menghormati setiap larangan atau adat istiadat yang telah ada di masyarakat tersebut Nah seperti itu legenda mengenai asal usul Gunung Bismo Gunung Bismo yang ada di Wonosobo Peta sejumlah larangan mitos serta misteri yang terkait dengan Gunung Bismo Terima kasih sudah menyimak di channel youtube Boreng Vlog Di channel ini anda juga bisa menyimak kisah legenda Asal usul dari berbagai gunung lainnya Baik yang ada di Pulau Jawa Ataupun berbagai wilayah di Indonesia Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di cerita lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya